Intro Halo Sobat Bisnis Code Shop We Code You Go Pada kesempatan kali ini Izinkan saya, Dana Dan teman saya Saya Fia Saya Ali Kami disini mau melanjutkan Pembahasan Benda buku Dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar Karya David J. Swart Kali ini kita melanjutkan di bab 9 Bab 9 tentang apa? Tentang berpikir benar tentang orang lain Berpikir benar tentang orang lain Itu kayak gimana sih Berpikir benar tentang orang lain Dari teman-teman Oke, mungkin dari Fia dulu ya Nah, dari Fia itu Berpikir benar tentang orang lain itu apa sih sebenarnya Nah, kalau menurut Fia Tentang berpikir benar itu tentang perspektif kita Gimana sih cara kita mengandang orang lain itu begitu Cara memandang kita Oh, cara orang lain memandang kita gitu ya Gimana kita berpikir kayak gitu Positif atau negatif gitu Ya, benar Kalau dari kali gimana? Ya, kalau dari saya tidak jauh berbeda dari yang disampaikan Intinya kita menerima senyau dari orang lain itu Itu akan kita olah seperti apa Akan menjadi positif atau negatif Dan itu akan mempengaruhi ketika kita menilai orang Niat orang ini apa Lalu seperti Cara dia itu seperti ini Kita akan menyesuaikan cara dia Berarti kalau bisa disimpulkan Bab ini ini tentang gimana Kita tuh sebenarnya bergantung pada orang Iya Kayak Kita tuh gak bakal bisa maju tanpa orang-orang Penting yang ada di sekitar kita Iya Jadi Kalau kita mau maju itu Kita harus menjadi orang yang terbuka Terhadap pendapatan lain gitu Terus disini itu kan ada Beberapa poin penting Sama beberapa kisah Bisa diceritain gak? Menurut teman-teman Kisah yang menurut teman-teman menarik disini Boleh Jadi dari Kalau cerita yang menurut saya perkesan dari bab ini Itu adalah Tentang seorang Ted Orang namanya Ted Dia itu memiliki keterampilan yang Baik Pandai orangnya dalam bekerja Tetapi ketika ia mengajukan untuk promosi Dengan keberatan perusahaan itu menolak mas Karena ada dua alasan Apa aja dua alasannya? Nah yang pertama Dia itu terlalu menuntut kesempurnaan di sekitar dia Terlalu perfeksionis Terlalu perfeksionis Yang sampai membuat dirinya itu Sempurna Yang merasa Menurut dirinya merasa sempurna Jadi ketika dia melihat ketidakcocokan di orang lain Misal seperti pakaian yang kurang wedging Mungkin Si Ted ini langsung tidak suka Jadi sama satunya Si Ted itu Apa namanya Tidak mau menerima bahwa orang-orang lain itu tidak sempurna Padahal sebenarnya Justru ketidaksempurnaan orang-orang di sekitar kita itu Menjadi hidup kita berwarna Setelah pelangi Nah setelah menerima saran ini Si Ted itu menjadi lebih menikmati hidupnya Karena ketika dia melihat perbedaan Wah ternyata seks juga ya Dia lebih jadi orang pribadi yang lebih relaks Lebih santai Si Ted ini sebelumnya itu dia berarti tidak bisa menerima perbedaan dan terbatasan dari orang lain Tidak bisa menerima perbedaan Ya yang seharusnya kita tuh harusnya Kalau sama orang lain Kita tuh harus Harus bisa paham Kalau semua Setiap manusia itu Tidak semuanya Sama Kan setiap orang Tumbuh dari keluarga yang beda-beda juga Benar Dan yang menarik ini Pesannya adalah Kita boleh berbeda Tetapi jangan sampai berselisih Mungkin itu mas yang saya tanya Dari Mbak Via ya Oke Dari Via itu Kalau Via ambil kesimpulan di bab 9 ini khususnya Itu ada cerita tentang Jacob Seorang atasan Dan Joe itu karyawannya Nah dimana ketika si Joe ini dipanggil oleh atasannya si Jacob Si Jacob berkata Dia memuji kemajuan si Joe Tapi dia juga memberikan saran spesifik tentang Dimana sih cara pekerjaan yang lebih baik Nah Dari sini itu bisa muncul dua Apa ya namanya Saluran Ada yang negatif Terus juga ada yang positif Nah Apabila si Joe ini Memikirkan perkataan si Jacob Dengan hal-hal yang negatif Maka Nanti akibatnya Untuk hubungan antara atasan dengan bawahan Akan berakibat buruk Karena dia mengambil saran negatif Namun apabila si Joe ini Mengambil pikiran dengan positif Maka Yang terjadi adalah Si Joe bisa berkembang lebih baik Berarti intinya Tetap balik lagi ke perspektif itu tadi Tidak ada orang Sebenarnya kan si Jacob ini udah memuji kan Secara itu Mau ngasih apresiasi ke si Joe ini Tapi dia Ngasih saran nih Biar gimana caranya sesuai lebih baik Nah itu balik lagi gimana si Joe nya nangkepnya Kalau misal secara positif Bisa diambil dari sarannya itu Mungkin bisa dilakuin dulu Siapa tau ternyata Caranya bisa bikin pekerjaannya si Joe ini lebih efektif gitu kan Sedangkan ketika dia Anggil dari saluran yang negatif Malah justru bikin Kayak gitu-gitu doang kan Setangan gitu Dan malah memperburuk Hubungan antara dia sama si Jacob itu tadi Kalau itu tadi kan kisah dari Yang ada di buku nih Kalau dari teman-teman sendiri punya Kisah atau pengalaman yang Kayak gitu enggak? Oke mungkin dari Viaro ya Karena berbeda dengan si Jacob dan si Joe ini tadi Viaro juga ada Ini tuh Viaro kan seorang CS nih Nah kalau CS kan tentunya juga menghadapi Customer yang ya banyak Mau Terus punya pemikiran Segini lah ya Kalau customer Nah Tapi kalau Viaro nanti Jatuhnya mikirnya Ke arah negatif Otomatis Viaro juga akan Jadi ikut marah-marah Jadi bener-bener efek buruk juga kan Customer-nya karena Viaro marah-marah Tapi kalau Viaro Nangkepnya dengan cara positif Otomatis kan Viaro bisa update Oh kemarin aku ada kesalahan kayak gini Jangan sampai Aku ngalamin kayak gini kan Berarti kayak gitu kan Kalau misal Mbak Viaro sendiri Ngambilnya secara negatif Malah justru bikin customer Kita malah juga ikut akhlasi kan Sedangkan kalau misal Mbak Vianya ngambilnya dari Sisi positifnya Mbak Vianya mungkin bisa Bisa nemuin solusi yang baru Buat si customer itu tadi kan Ini tetap kepala dingin gitu ya Ya Kepala dingin Kayak gitu Kalau dari Mbak Vianya ya Kalau dari Kak Ali sendiri Kalau dari saya Jadi disini saya menangkap Dibab Sembilan itu Kita itu sukses Berkat dukungan orang lain kan Jadi Kita tidak bisa berjalan sendiri Kita harus bersama orang lain Dan kita harus Jembatannya itu dalam Membangun hubungan yang baik Seperti Pergaulan Jadi saya menangkap Dibab Sembilan ini Lebih ngomongin ke prinsip-prinsip Pergaulan Dalam bentuk pertemangan Ya Dulu ketika saya masuk di consop ini Saya awalnya Lagu untuk mencoba berbicara Lagu untuk memperkenalkan diri Tapi Ketika saya mencoba Untuk memperkenalkan diri lebih dahulu Menjemput bola lah istilahnya Akhirnya saya merasa Oh ternyata saya diterima dengan baik ya Kenapa saya gak diterima kemarin aja Seperti perspektifnya harus ya Kenapa gak dicoba buat Mulai dulu Kalau kayak disini kan Dia ngasih saran Biar kita inisiatif Inisiatif buat Ngomong duluan Ke orang yang baru dikenal Gitu-gitu Buat Mau nambah Apa ya Jaringan perkelasi Relasi Gitu-gitu juga kan Kalau saya dulu sih Mikirnya gini Bekerja Sampai kamu tuh Gak perlu Memperkenalkan Siapa dirimu Jadi Mau gak mau Kita tuh Kalau ketemu orang baru Ya perkenalan dulu Jadi kita dari orang baru tuh Kita juga bisa tau Gimana Apa namanya Dia Secara pekerjaan Gitu-gitu kan Matar belakang Hidupannya dia Siapa tau Bisa jadi pelajaran hidup Buat kita Kekir depannya Kayak gitu-gitu sih Kalau itu dari pengalaman temen-temen Nah Ini kan Di bab 9 ini Tentang berpikir benar Tentang orang lain Nah Untuk kedepannya Mungkin dari Teman-teman sendiri Nangkepnya Setelah membaca buku ini Di bab 9 ini Teman-teman mau Kasih perubahan apa nih Buat Tentang Nah mungkin bisa Dari kali Saya dulu ya Kalau yang Saya harapkan Saya dapat lebih Untuk masa depan saya Adalah Saya menjadi orang yang lebih Relax dan santai Dengan pertemangan Lebih banyak Mendengarkan orang lain Ya seperti itu Mungkin kita bisa Berkenalan di awal Tapi untuk kedepannya Kita bisa Lebih mendengarkan orang lain Jangan terlalu Memonopoli pembicaraan Mendengarkan orang lain Mendengarkan orang lain Kita memberikan kesempatan Orang lain Tentu saja Dia akan Senang berbicara dengan kita Itu salah satu cara Menurut saya Kalau dari Kak Fia sendiri Kalau dari Fia sendiri Mungkin Kalau memandang orang lain Itu jangan Selalu buruk ya Maksudnya Bisa jadi Dia begitu Itu karena Mungkin dia itu Logasnya Emang begitu Atau apa Jadi jangan dipandang Sesuatu Itu dengan buruk Terlebih dahulu Gitu sih Itu kain Yang memandang Dengan buruk Terlebih dahulu Oh gitu Oke Kalau Berarti Ini bisa disimpulkan Dari bab 9 ini Kita Bisa Bisa simpulkan Kalau Dia ngasih tau Kalau kita itu Dia gak bisa Maju tanpa orang lain Yang ada di sekitar kita Terus Karena Kalau kita ingin maju itu Kita harus Mau Mendengarkan pendapat dari orang lain Jangan batu Biar siapa tau Bisa Bisa Apa namanya Lebih Lebih Mempermudah Cara kita Mengambil Keputusan Gitu-gitu Terus Mengembangkan Usaha Maupun Efisiensi Dari pinerja kerja kita Ngomongin Efisiensi Kebetulan Code Shop Punya banyak produk Yang bisa meningkatkan Efisiensi Kerja Teman-teman Efisiensi Dari bisnahan Teman-teman Bisnis Teman-teman Code Shop itu Sangat satu perusahaan IDC Yang Menjual Produk-produk Seperti Barcode Scanner Bisa juga di belakang Barcode Scanner Printer Kasir Printer Label Teman-teman Kalau semisal Utuh Buat Pengiriman Resi Dan lain-lain Buat Sekarang Eskrim-eskrim Kepinian Bisa tuh Pakai Printer Label Terus Ada mesin Menghitung Uang Selain itu Kita juga Punya Mesin Pencetak Kartu Printer ID Card Dan jika Tidak hanya Kita menjual Tapi kita juga Menjual Supply-nya Juga Kita tidak Menjual Printer Tapi kita Menjual Kertas-nya Juga Label Juga Ada Terus Teman-teman Kalau Butuh Catridge Buat Tinta Perintah Kasir Kita juga Punya Jadi Langsung Bisa cek Aja CodeShop.co.id Atau Di Marketplace-nya CodeShop Kita punya Banyak cabang Ada di Jakarta Surabaya Ada di Semarang Medan Makaesan Jadi Udah Aman lah Satu Indonesia Satu Satu Taman lagi Buat teman-teman Kalau Misalnya Teman-teman Punya Produk CodeShop Misalnya Teman-teman Belinya Di Surabaya Itu Tetap Bisa Di Service Di Capang CodeShop Mana Teman-teman Itu Kelebihannya CodeShop Teman-teman Bisa Service Di Capang Bisa Service Mana Bilih Di mana Service Di mana Aja Oke Kalau Gitu Untuk Sesi Beda Buku Kali Ini Cukup Sampai Informasi Yang Kami Sampaikan Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Mungkin Langsung Ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh